Pemirsa Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, memastikan pasca putusan MA motor dapat kembali ke jalan Tamrin. Sebelumnya ada 400 ribu UMKM yang juga terdampak dalam kebijakan pembatasan motor tersebut. Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno sambut baik putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan Pemprov DKI Jakarta mencabut pergup larangan sepeda motor melintas di jalan MH Tamrin dan Medan Merdeka Barat. Sandiaga sudah mengantisipasi dan memprediksi hal tersebut, Pemprov DKI juga sedang menyiapkan revisi pergup dengan menunggu kajian dari Dinas Bina Marga. Dalam waktu dekat, revisi tersebut sudah bisa dilakukan sesuai fatwa Mahkamah Agung. Tata tapi kita bisa pastikan sekarang dengan keputusan dari Mahkamah Agung bahwa motor akan kembali ke MH Tamrin. Tentunya dengan koordinasi dengan pihak berwajib, dengan kepolisian dan tentunya dengan aparat-aparat terkait, dinas-dinas terkait maupun juga instansi pemerintah yang terkait. Sehingga nanti akan terjadi tentunya situasional yang tetap terkoordinir. Terima kasih telah menonton!